Nah, tadi Kak Libby ini bakal tampil terus di berarti di live YouTube ya? Iya. Bagus, bukan kita yang tampil, yang cowok. Jujur, ini kan udah panas. Oh, nanti kan ditemenin kan ya? Iya, kita ngawal. Nah, yang dikawal. Takutnya kan nggak aman kan? Nggak aman. Iya, ngaman banget terpuan. Karena ini kan mainan cowok, cowok semua. Iya, apalagi nanti kan aku nggak terlalu modeng. Jadi otomatis nanti akan ditemenin biar aku dapet info soal perbalapan duniawi lah ya. Ini Kak, sorry. Esther. Oh, Kak Esther. Esther yang sering muncul, sering muncul. Iya, sering muncul. Iya, kebetulan muncul. Tadinya coba-coba menjadi hobi. Gimana tuh? Lama-lama kok enak gitu. Kok nyaman, kok nyaman. Bikin betah. Oke, balik lagi di YouTube channel Bawamonjeng. Kayaknya bakal tanya di vlog Bawamonjeng. Jadi kita sekarang lagi ada di vlog ini udah jam 5. Ini masih rame banget. Lagi, apa namanya, lagi pik-piknya nih rame yang di wedding zone sana. Lihat antrean mobilnya banyak banget. Kita sekarang mau nemenin MC cewek dari peliputan ya. Bagaimana pertanyaan-pertanyaan basic untuk yang namanya mobil ya. Paling tak pertanyaan masalah timnya dari mana, mobil yang dibawa apa aja, ikut kelas apa aja. Dan seputar event ini tentunya. Apakah ada harapan atau apa yang beda di event ini. Jadi ya pertanyaan yang biasa memang kita tanyakan kalau main-main di pedok. Oke, kita bener lagi bakal on camp untuk tanyain beberapa tim di event kali ini ya. Pertanyaan basic ya masalah timnya, masalah mobil-mobil yang mereka bawa, masalah kelas-kelasnya nanti. Ini ada host, di YouTube daripada IDW Draft TV. Nggak namanya siapa, Mbak? Livy. Oke, jadi kan Livy aja ya kali ya. Boleh. Jadi kan Livy ya. Iya. Nah, jadi kan Livy ini bakal tampil terus dibatih di live YouTube ya. Iya. Bagus, bukan kita yang tampil. Yang Jowo, jujur. Ini kan udah panas. Bawannya kan ditemenin kan, ya. Iya, kita kita ngawal. Ngawal, takutnya kan gak aman kan. Iya, ngawal banget banget aku kan. Karena ini kan mainan cowok, cowok semua. Iya, apalagi nanti kan aku gak terlalu modeng. Jadi otomatis nanti akan ditemenin biar aku dapet info. Info soal perbalapan duniawi lah ya. Tapi jujur kan banyak balap cewek. Iya, tapi kebetulan aku tuh orangnya girly banget. Jadi kayak kurang tahu gitu ya. Kalau aku sendiri pernah bawa mobil balap atau ngebut di jalan minimal? Ngebut di jalan kalau buru-buru sih. Tapi jangan diturut ya teman-teman ya. Mungkin kalau buru-buru gak serari. Bisa ngobong kan? Oh enggak, kalau buru-buru aja. Oke, jadi kali ini besok juga bakal ini juga ya. Iya, betul. Besoknya motor kan. Gak asal motor. Besok bakal lebih rame lagi. Betul. Jadi ini kita bakal jalan-jalan ke beberapa edok ya berarti ya. Iya, kita mau tanya-tanya juga. Persiapan atau mungkin sudah dapat pengalaman yang gimana sih perbedaannya sama tahun lalu gitu ya. Oh, mungkin input dari teman-teman peserta juga penting ya. Buat apa namanya komite atau tim dari IDW supaya nanti kan di seri berikutnya bisa diperbagi gitu ya. Iya. Oke, kita bentar lagi mulai nih. Murup bro ya. Oke, ini lagi-lagi di seringkelnya dulu, jadi set up nanti bakal suntain di YouTube-nya soalnya live streaming-nya cuy. Kalau cewek-cewek jujur saya tetang deh. Hah? Iya dia aja, dia aja. Laku kirim kesanaan ke videonya. Iya dia live kan live. Kak gimana, Kak? Jadi gini, tim balap saya ini bernama Ari Toyama. Ari Toyama. Nama saya Ari. Iya, Toyama itu nama bapak saya. Oke, bapak ini kan pesawat, pesawat di Jepang. Bapak di Jepang? Sawit. Sawit, sawit, sawit. Alhamdulillah, jadi saya ini usaha sawit. Tapi bentuknya udah minyak goreng kayaknya. Bener. Di Alfamart, Indomaret, itu udah saya. Kita investor, investor, investor. Kita beli kan, kita beli. Invest, kita beli punya barangnya. Kita lihat, ini bentar lagi bakal on camp. Jepang, 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 Jepang. Jepang, Jepang. Ini lagi interview, kali video belakang. host dari live streaming official YouTube IDW Resortis Eki Toyama jadi tadinya mau masuk juga suaranya ke sana ya udahlah apa-apa nanti bakal ke tim-tim lain juga beberapa tim ini maksudnya bawa kita ke mana kita juga sekalian kenangan sama tim-tim mobil mobil agak gurek makanya ini juga saya juga main juga ke tim-tim mobil biar lebih akrab jadi sebenarnya masih berjalan dari tadi sekarang lagi berdekat lebih banyak main-main pedok lagi ngeliatin lagi tadi sudah di episode pertama cuman blokkuas tadi belum terlalu rame sekarang lebih lagi ini ini keren banget udah 5-nya lo talent banget pakai besi-besi gini cuy iron bar gini cuy jadi ini pedok Eki Toyama panjang banget sampai sana cuy cool di blok sama doi terus ada restonya sendiri jadi ya udah apa namanya booking satu restoran buat di mereka cuy jadi Eki Toyama bukan kaleng-kaleng sih kita mampir-mampir lagi kita lihat lagi yang lagi running apa namanya nih memang bakal sampai malam nanti cuy ini sudah full slot karena sudah full slot jadi pastinya sudah pasti bakal cukup larut selesainya cuy ini kita lihat dulu ini aja di waiting zone mobil-mobil yang lagi disiapin ini satu unit lagi di-prepare ini lagi disiram-siram musik biar mesinnya adem biar bisa maksimalnya ini kayaknya diesel geng juga nih diesel geng kortuner lama kayaknya kortuner lama jadi ini wiping zonenya sih lebih lebar ya dibuka untuk mobil nah ini lagi di-prepare semua jadi mobilnya disiram biar lebih agam biar lebih maksimal setelan nanti cuy ini makin baru makin rame karena ini Alhamdulillah nggak hujan jadi maksimal semua bisa mainnya nah kayak gini ada yang sering banget ngeliat fpvvvd kita ngomongin dulu Chinese-Chinese gitu banyak sih banyak yang sering fpvvd itu disulis-ulis oleh cuy oke banguncang atau di TikTok kita lihat mobil-mobil wooo hitam kan kecewek kita lihat kita lihat ini banyak pembalap cewek-cewek kita spill-spill dulu pembalap ceweknya oke kita lihat-lihat segini ya banyak pembalap cewek-cewek ada kakak-kakaknya cuy kita lihat ini oke 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 kita lihat nih ini gate Indonesia gate Garuda cuy jadi dibuka vol yang lebih bisa longgar buat masukin mobil-mobilnya ini makin sorry makin asik sini cuy yah sekarang pamojeng lagi sama salah satu pembalap wanita dari pada drag race dengan kak siapa ini kak sorry Esther oh kak Esther oh kak Esther yang oh sering jujur sering muncul liat-liat saya kak eh biasa sering muncul iya kebetulan muncul betul kakak hari ini sudah bawa kelas apa aja dari delapan setengah sampai perekat 18 tadi oh lumayan berarti total hari ini bakal main berapa kelas kak tadi udah main 12 nomor satu lagi yang cewek yang kelas ladies yang queen oke kakas ini sebenarnya memang hobi disini apa gimana kak sebenarnya tadinya coba-coba menjadi hobi gimana tuh lama-lama kok enak gitu kok nyaman kok nyaman bikin betah iya kakak awalnya belajarnya ada yang ngeracunin atau memang senang mobil aja ya tadinya awalnya dari modif-modifan modif terus ketemu sama temen yang suka main di Sentul sekali dua kali ngeliat terus punya kayak omongan si dulu kayak oh oke ini memang harus turun sekali lah minimal eh gak tau ya keterusan atau sekarang maka lebih ke kalau Sentul tadi track day atau memang truck apanya kan di Sentul tuh itu track day juga apa track day oh memang kalau track day gak pernah coba enggak sih enggak oke emang lebih senang di iya udah nyaman banget udah nyaman banget udah kata nyaman selesai ya berat ya selesai emang kalau bergerak itu kalau udah nyaman oke kalau ngomongin eventnya di gimana menurut kakak ini event IDW kali ini sebenarnya ini aku baru perdana ikut IDW cuma kalau main di Wonosari ini yang kedua dan ini luar biasa banget pemainnya banyak banget kemarin tembus seribu lebih ya iya ikusi dari komite ini full slot jadi udah gak bisa dapat lagi kemarin sebenarnya saya mau nambah mau nambah buat di kelasnya klien tapi udah gak bisa ternyata oke full berarti mainnya di non-queen berarti ya iya di queen tadi main cuma satu nomor cuma satu nomor aja ya oke oke kalau menurut kakak nih kurangnya apa di event IDW kali ini kurangnya kurangnya apa ya kok gak ada kurang ya makanya terlalu excited karena banyak banget nomornya disini yang main gitu oke kalau pembalam wanita menurut kakak yang ini orang berat bisa ada gak ada namanya Zara dari Kalimantan iya dia main kesini dan memang terkenal dengan kakinya yang kurang ajar emang kak Zara emang gitu tapi kalau mobil menurut kakak sendiri gak so-so atau ada yang lebih dominan sendiri maksudnya gimana tuh kalau mobil nih mobil ini kan beberapa kelas itu mungkin yang non-record itu kan ada yang lebih kenceng itu sebenarnya lebih ngaruh ke engine-nya atau ke pembalapnya sebenarnya kalau menurut kakak satu kesatuan sih kak kayaknya menurutku ya iya sih satu kesatuan maksudnya mobil udah kenceng tapi kita bawanya kurang juga kayak kurang-kurang juga karena kan kita main di RT juga tuh oke harus pas-pasan juga iya apalagi mereka iya kalau bracket harus pas biar pas di hati kan betul betul sekali betul oke ini berarti tinggal satu kali main lagi ya iya tinggal yang queen oke good luck untuk kak Esther ya thank you ya udah ngasih ketari ya May oke ini makin suara makin rame Pol cuy jadi segitu aja untuk liputan kali ini kita ngobrol-ngobrol sama membalap cewek iya untuk video ini lebih banyak cewek yang lebih mahi oke ini masih berlangsung sampai nanti malam tapi kita mungkin liput sampai sini karena kita harus edit langsung kita tayangin cuy biar teman-teman gak ketinggalan info cuy thank you untuk teman-teman yang udah nonton episode kali ini meskipun ini mobil ya bang mojang harap teman-teman juga tetep nontonin karena ini juga seru gak kalah seru karena gak kalah mahal juga cuy biaya bikin mobil bangun mobil lu ngeri oke segitu aja dari bang mojang sampai ketemu di episode-episode lainnya bang mojang komit ciao